gitu, jadi kalau bisa sih, lihat-lihat dulu nanti buat next pertemuan kita minggu depan, itu bakal bahasnya 805-2010 jadi sebisa mungkin dikerjain dulu aja biar nanti gak terlalu kaget gitu pas kita bahas bareng mungkin aku buka dulu aja ya, sebelum kita mulai Assalamualaikum Wr. Wb Shalom, Alam Swastiastu Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Selamat sore teman-teman semua biasanya kita malam mingguan tapi kali ini digeser ke sore perkenalan dulu nama aku Yasmin dari Bersinar hari ini kita bakal latihan soal bareng, Sima Kuti Ekonomi 804-2010 nanti kalau teman-teman punya pertanyaan tentang soal yang bakal aku bahas ini bisa ditanya nanti di akhir, tapi kalau misalnya rasa kecepatan bisa di chat aja nanti pas kita lagi bahas bareng terus juga aku mau ngingetin kalau misalnya Bersinar itu video hari ini bakal ada di Youtube jadi make sure buat cek lagi nanti abis ini kalau misalnya kalian mau belajar lagi terus juga pembahasannya itu bakal di upload juga ada di bio-nya bio Twitter sama Instagramnya Bersinar jadi nanti kalian bisa cek aja sebelum kita mulai lebih baik kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing berdoa dipersilakan selesai oke kita mulai ya udah 16-15 ini udah pas sekarang kita bakal bahas dari nomor 1 kalau misalnya teman-teman ngerasa kecepatan bisa di chat aja nanti kalau ada kendala juga bisa di chat aja ya yang pertama ini ngomongin tentang yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan permintaan menjadi elastis nah soal ini tuh udah pernah ada di kode yang pertama itu 803 2010 tapi dia muncul lagi nih di paket 804 mengenai permintaan yang elastis nah sebelumnya kita harus tahu dulu nih elastis itu sebenarnya apa gitu ya permintaan yang elastis itu kalau misalnya perubahan harganya itu sangat berpengaruh terhadap jumlah permintaan maksudnya gimana maksudnya gini kalau misalnya harganya naik itu sangat berdampak terhadap jumlah permintaannya yang menurun terus juga kalau harganya turun dia akan berdampak sangat berdampak terhadap permintaannya yang menjadi naik gitu nah jadi perubahan harga ini sangat berdampak sangat berpengaruh terhadap jumlah permintaannya itu yang elastis kalau yang inelastis berarti yang kebalikannya, kalau misalnya harganya turun, ya nggak berubah-ubah banget, kalau harganya naik juga nggak berubah-ubah banget itu yang inelastis kalau yang elastis, itu biasanya barang yang mewah, misalnya kayak alat elektronik, terus juga mungkin brand-brand yang mahal, terus sepatu mahal, baju mahal, pokoknya yang harganya itu tinggi kalau misalnya harganya lagi diskon 50% itu orang sampai berbenu-benu untuk antri, sedangkan kalau yang inelastis, itu biasanya yang kebutuhan pokok, atau yang orang itu udah pasti butuh jadi mau tingkat harganya seberapapun nggak akan terlalu berpengaruh karena dia tetap butuh, misalnya harga beras naik karena perubahan cuaca, jadi kan langka berasnya, nah itu nggak akan terlalu berpengaruh, karena orang bakal tetap beli, walaupun tingkat harganya meningkat, misalnya atau misalnya diskon berasnya, karena kebanyakan panen itu juga nggak akan terlalu berpengaruh, nggak akan orang sampai beli bertonton buat di stop karena kan mereka bakal selalu butuh jadi nggak akan terlalu berpengaruh nah sekarang kita tinggal lihat aja nih, kira-kira faktornya yang mana aja yang membuat permintaan suatu barang itu elastis kita lihat dari opsi A yang di opsi A, dia bilang semakin sedikitnya jumlah barang substitusi, substitusi itu adalah jumlah barang jenis barang yang menggantikan, saling menggantikan, itu yang substitusi nah kalau misalnya ada banyak barang penggantinya berarti ada banyak opsinya misalnya contohnya tadi beras, beras bisa digantikan sama singkong sama apapun tapi kan itu nggak banyak yang beda gimana ya nggak terlalu banyak gitu apa namanya menggantinya jadi orang tetap makan beras walaupun ada singkong tapi kalau misalnya tadi misalnya alat elektronik HP HP kan ada banyak ada iPhone ada Samsung ada Xiaomi ada Oppo nah kalau misalnya barang substitusinya sedikit malah itu barangnya jadi inelastis karena mau tingkat harganya berapapun dia nggak punya banyak pilihan sedangkan kalau banyak opsinya atau banyak barang substitusinya dia jadi cari yang paling murah misalnya tadi iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo kan ada banyak ya macam-macam karena banyak barang substitusinya pasti masyarakat atau konsumen bakal nyari yang paling murah atau yang paling menguntungkan berarti yang A itu salah karena harusnya kalau mau elastis semakin banyak substitusinya bukan semakin sedikit kalau sedikit malah menjadi inelastis terus yang B status barang tersebut adalah kebutuhan pokok nah tadi kalau kebutuhan pokok berubah harga pun nggak terlalu berpengaruh jadi dia termasuk yang inelastis juga opsi C semakin pendeknya periode waktu nah pendeknya periode waktu ini membuat konsumen atau masyarakat itu tidak punya banyak opsi jadi dia nggak terlalu banyak waktu untuk mencari tahu informasi barang yang lain jadi dia ngerasa oh ya emang segini kali harganya kalau misalnya pendek periode waktu itu dia inelastis juga kalau misalnya semakin banyak semakin panjang periode waktunya dia akan mencari informasi barang-barang lainnya dan akhirnya dia menemukan harga yang lebih murah jadi dia yang elastis kalau yang panjang periode waktu terus yang opsi D pentingnya barang tersebut bagi konsumen kalau penting itu sama aja kayak kebutuhan pokok tadi saking pentingnya mau tingkat harga berapapun dia akan beli berarti dia termasuk yang elastis makanya jawaban yang paling tepat yang E yaitu semakin banyak opsi jumlah barang substitusinya itu kontradiksi antara opsi A sama opsi E kalau opsi A dia yang inelastis opsi E dia yang elastis kita lanjut lagi nah nomor 2 juga ini udah ada ini paket 803 tapi kita bahas lagi aja disini mengenai pasar persaingan sempurna kurva peningkapan perusahaannya itu menjadi satu dengan kurva nah dia ngomongin tentang kurva di pasar persaingan sempurna nah di pasar persaingan sempurna itu kurvanya horizontal kurva pasarnya itu horizontal horizontalnya ini D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR jadi ini harus kalian ingat ya ini di pasar persaingan sempurna itu selalu D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR nah ini tuh apa D itu adalah demand atau permintaannya ini yang kayak disoal yang ditanya permintaannya terus P P itu adalah harganya terus AR adalah average revenue-nya atau rata-rata dari pendapatan pendapatan rata-rata AR kalau MR itu adalah marginal revenue atau tambahannya gitu tambahan dari pendapatannya itu MR jadi kalau misalnya kita mau cari di soal ini dia bilang permintaan pasar menjadi satu dengan kurva ya berarti sama kurva harga sama kurva AR dan sama kurva MR tinggal kita cek aja dari opsi opsi A pendapatan rata-rata pendapatan rata-rata adalah AR berarti bener kan dia termasuk satu kurva sama permintaan tapi dia bilangnya sama kurva pendapatan total pendapatan total itu adalah TR gak ada TR disini adanya MR harusnya berarti opsi A itu kurang tepat opsi B opsi B yang benar yaitu pendapatan marginal atau MR dan kurva pendapatan rata-rata atau AR berarti udah paling tepat ya D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR B benar opsi C pendapatan marginal pendapatan marginal adalah MR berarti bener kan MR berarti harusnya yang MR itu udah bener tapi dia bilang sama pendapatan total lagi pendapatan total adalah TR jadi kurang tepat juga opsi D biaya rata-rata biaya rata-rata itu kan APC atau AC ini juga gak ada kan tadi yang D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR berarti D salah opsi yang terakhir itu biaya tetap biaya tetap adalah FC FC juga gak ada kan berarti harusnya salah juga jadi yang paling tepat adalah D D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR itu udah pasti di pasar persaingan sempurna kalau di pasar lain nanti beda lagi kita lanjut lagi nah ini ada hukum penawaran kemiringan kurva penawaran adalah titik-titik-titik karena titik-titik-titik gitu ya kita tinggal lihat dari hukum penawaran hukum penawaran itu kan berbanding lurus kalau misalnya harga dari penawarannya meningkat itu kuantiti dari penawarannya juga meningkat nah kalau misalnya berbanding lurus berarti hubungannya kemiringan itu akan berbentuk positif gitu bukan negatif kalau misalnya yang negatif itu adalah kurva permintaan kurva permintaan itu berbanding terbalik kalau harganya naik kuantitinya turun itu permintaan tapi kalau di penawaran itu positif jadi kita tinggal lihat dari opsi mana yang positif yang negatif kita coret itu adalah opsi A opsi B sama opsi E kita langsung coret nah disini tinggal ada opsi C sama opsi D tapi dia ngomongin tentang biaya marginal biaya marginal adalah MC sekarang kita lihat rumus MC itu apa gimana sih caranya ngafalin rumus sebenarnya kalau kalian nemuin kata marginal itu akan selalu delta dari yang ditanya dibagi dengan delta Q itu selalu misalnya kalian nyari MR kalau MR berarti delta TR dibagi dengan delta Q itu udah selalu terus cara lainnya itu juga bisa turunan dari TR nya gitu nah karena di soal ini dia ngomongin MC berarti udah aja langsung delta TC dibagi dengan delta Q nah sekarang kita lihat nih hubungan antara biaya marginal dengan kenaikan produksi atau Q nya itu berbanding lurus atau berbanding terbalik kita lihat ini kan posisinya berbanding terbalik ya delta Q nya sebagai pembagi berarti dia itu akan semakin kecil dengan kenaikan produksi jadi kalau misalnya MC nya turun kenaikan produksi nya meningkat gitu sama kebalikannya juga kalau misalnya produksi nya menurun biaya marginal nya akan meningkat karena dia posisinya sebagai pembagi jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D opsi C itu salahnya di semakin besar gitu sekarang kita lanjut lagi kali ya intinya kata kuncinya adalah kalian perhatikan dulu dari hukum penawarannya itu berbentuk positif tapi karena dia minta marginal biaya marginal atau MC berarti kita harus lihat juga dari rumus biaya marginal itu adalah delta Q dibagi dengan delta Q hubungan antara MC dengan delta Q nya berbanding terbalik makanya jadi semakin kecil gitu kita lanjut ini nomor 4 ini juga menurut aku agak gampang ya karena ini gak terlalu sulit jadi bisa pakai logika aja disini tuh dalam rangka menjaga pasokan listrik dalam negeri agar tidak terjadi pemadaman listrik dengan adanya PLTU pemerintah dapat membuat kebijakan nah kita tinggal analisis ini dari opsi A sampai opsi terakhir opsi E ini kan dia mau menjaga pasokan listrik dalam negeri berarti kita harus menjaga apa yang kita punya ini biar gak kekurangan atau gak langka gitu ya biar masih cukup gitu dan tidak terjadi pemadaman listrik kalau misalnya opsi A pelarangan impor batu bara kalau misalnya kita itu punya kekurangan itu kan kita bisa impor kan sebenarnya kita bisa impor batu bara impor itu kan dari luar ke dalam nah menurut aku jangan dilarang juga kenapa karena kalau misalnya ternyata pasokan listrik di dalam negerinya itu kurang kita akan melakukan impor jadi jangan dilarang juga jadi A itu kurang tepat opsi B opsi B itu adalah dumping batu bara nah dumping batu bara ini itu sama aja kayak harga di dalam negerinya dijual lebih mahal dibandingin di luar negeri nah kalau misalnya harga di luar negeri itu murah pasti orang luar negeri akan tertarik untuk beli barang dari kita bakal beli batu baranya gitu punya kita tapi kita kan tadi mau jaga pasokan listrik ya kan berarti harusnya gak boleh ngelakuin ekspor dong kalau misalnya kita mau menjaga pasokan listrik kita gitu berarti kalau misalnya ekspornya ditingkatin malah nanti tidak terjaga pasokan listriknya makanya dumping ini jangan dilakukan nah dumping ini berkaitan sama opsi C dumping ini salah satu contoh dari diskriminasi harga gitu diskriminasi harga ini maksudnya adalah perbedaan harga dari satu golongan ke golongan lain gitu jadi ada orang yang harganya beda lebih murah atau lebih mahal nah itu salah satunya dumping tadi di luar negeri lebih murah makanya opsi C juga salah terus opsi D subsidi batu bara kalau misalnya kita ngelakuin subsidi batu bara banyak orang yang mau beli juga gitu pada akhirnya dalam negerinya nanti gak terjaga banyak digunakan untuk hal lain gitu misalnya diekspor lagi keluar gitu berarti opsi D juga salah nah makanya paling tepat adalah pelarangan ekspor batu bara kalau misalnya kita punya batu bara itu let's say A gitu ya sebanyak A ton gitu misalnya nah sebanyak A ton ini cukup gitu untuk menjaga pasokan listrik tapi kalau misalnya dilakukan ekspor nanti kan berkurang berarti nanti jadi berkurang di pasokan listrik kita jadi tidak terjaga makanya harus dilarang ekspornya biar pasokan listrik kita terjaga gitu semoga gak bingung ya soal penjelasannya kita lanjut lagi ke nomor 5 nah nomor 5 ini juga simple disini ada jika jumlah uang beredar jumlah uang beredar itu JUB disingkatnya atau dalam bahasa Inggrisnya itu money M disingkatnya sebesar 50 miliar terus ada kecepatan peredaran 20 kali kecepatan ini disebutnya velocity atau fee dan jumlah barang yang diperdagangkan sebesar 40 juta unit seberapa banyak berarti dia trade-nya kan yang diperdagangkan nah simbolnya itu T maka harga yang terbentuk harga itu adalah price maka simbolnya adalah P nah ini masuknya ke teori uang teori uang disini ada rumus M kali V sama dengan P kali T atau MVP gitu biasanya aku ngingat ya MVP nah yaudah tinggal kita masukin aja ke rumus ini yang kita cari itu harganya kan atau P tinggal kita pindah ruas kalau misalnya T itu tadinya dikali sama P berarti T nya kalau mau dipindah ruas ke sebelah kiri jadi bagi maka rumus P itu adalah M kali V dibagi dengan T kita tinggal masukin angkanya M nya adalah 50 miliar dikali dengan 20 kali V nya kan 20 kali peredaran dibagi dengan T nya T nya adalah 40 juta 50 kali 20 dibagi 40 itu adalah 25 jadi yaudah tinggal kita jawab itu 25 ribu itu harganya jadi kalau misalnya soal kayak gini ini udah langsung MVPT gitu MVPT tinggal kita masukin aja sesuai sama data yang ada di soal gitu kita lanjut lagi karena menurut aku agak mudah cuman di opsinya ada yang lumayan mengecoh gitu ya sekarang kita lihat disini ada kenaikan akun pendapatan akan dicatat pada sisi kredit ini kan sebenarnya kayak pernyataan tapi kita disuruh cari alasannya itu kenapa dia ditaruh di kredit karena titik-titik nah sebelumnya kita harus tahu juga kan berarti kalau misalnya akun pendapatan itu bertambah dan berkurangnya itu ditaruhnya dimana gitu ketahuan di soalnya kenaikan akun pendapatan dicatat di kredit kalau misalnya pendapatan meningkat di kredit maka pendapatan turun di debit kebalikannya kan tapi masalahnya itu apakah kalau kenaikan akun pendapatan di kredit itu karena penurunan pendapatan ditaruh di debit enggak juga kan itu kan cuma pernyataan lain doang bukan alasannya sekarang kita tinggal cari aja alasannya itu kenapa pendapatan itu harus ditaruh di kredit kita cek dari opsi A opsi A bilang kenaikan pendapatan menambah nilai utang apakah iya nilai pendapatan menambah nilai utang enggak ya harusnya pendapatan itu mengurangi nilai utang atau pendapatan bisa menambah nilai pi utang jadi opsi A salah opsi B pendapatan tidak mungkin dicatat pada sisi debit salah juga kan karena mungkin mungkin aja kalau misalnya emang pendapatannya turun ya benar kalau naik di kredit tapi bisa aja dia ditaruhnya di debit kalau misalnya turun berarti opsi B kurang tepat opsi C penurunan akun pendapatan dicatat pada sisi debit nah ini kan benar ya pernyataannya tapi bukan alasannya tidak menjawab kenapa pendapatan ditaruhnya di kredit dia cuma pernyataan lain doang nah disini makanya aku bilang soal ini agak mengecoh karena kita bisa aja langsung jawab C kan penurunan akun pendapatan beneran di debit tapi kan belum tentu menjawab soal ini jadi opsi C juga kurang tepat walaupun sebenarnya benar tapi tidak tepat untuk menjawab soal ini opsi D saldo normal akun pendapatan adalah debit kalau misalnya kita ngomongin saldo normal itu sama aja kayak kenaikan jadi kalau misalnya kenaikan itu ditara di kredit maka saldo normal pun akan di kredit kalau misalnya kenaikannya ada di debit maka saldo normalnya pun di debit makanya opsi D salah dia harusnya saldo normalnya di kredit juga yang terakhir ini yang jawabannya yaitu adalah kenaikan pendapatan akan menambah nilai modal menambah nilai modal makanya jawabannya itu yang E makanya dia ditaruhnya di kredit nah sebenarnya kenapa harus kayak gitu tinggal kalian lihat aja nih dari dari ini persamaan dasar akuntansi persamaan dasar dari akuntansi itu adalah H sama dengan U ditambah M harta sama dengan utang ditambah modal jadi kalau misalnya kita ngomongin salah satu akun yang di luar dari HUM maka kita tinggal masukin aja kira-kira dia akan menambah yang mana nah tadi kayak di opsi A di opsi A dia bilangnya kenaikan pendapatan akan menambah nilai utang salah kan harusnya pendapatan itu akan menambah di modalnya gitu kita tahu kan kalau harta bertambah atau kas bertambah itu ada ditaruhnya di mana di debit kan berarti harus lawannya gitu bingung gak maksudnya jadi gini misalnya nih kalian tahu kan kalau misalnya akuntansi itu harus balance antara debit sama kredit misalnya tadi pendapatan itu akan menambah kas kan misalnya di bagian hartanya itu bertambah 20 juta misalnya berarti 20 juta sebesar sebesar 20 juta ini dalam bentuk kas atau dalam bentuk harta itu akan ditaruhnya di debit nah kreditnya itu antara masuknya ke utang atau masuknya ke modal karena kan h sama dengan u plus m berarti tapi masalahnya pendapatan itu gak mungkin menambah di utang akan menambahnya di modal makanya yang utangnya bakal dicoret modalnya akan meningkat sebesar 20 juta ditaruhnya di kredit gitu sebenarnya gitu aja jadi pendapatan ini apakah akan mempengaruhi utang atau akan mempengaruhi modal mengacu kepada persamaan dasar ya iya karena semuanya berdasar pada persamaan dasarnya itu adalah hak sama dengan utang tambah modal tinggal kita masukin aja kira-kira pendapatan itu berpengaruhnya terhadap utang atau terhadap modal karena kita udah tahu gak mungkin keutang berarti udah pasti ke modal gitu semoga gak bingung ya intinya gak mungkin harta bertambah 20 juta tapi modalnya gak bertambah sebetulnya antara debit sama kreditnya gitu kita lanjut lagi nah disini ngomongin tentang jika seseorang konsumen berpindak rasional maka titik-titik ini sebenarnya tinggal dari masalah pokok ekonomi masalah pokok ekonomi adalah kita punya kelangkaan option buat kita apakah pilih A pilih B pilih C pilih D dan lain-lain nanti kalau kita udah pilih satu akan menimbulkan opportunity cost atau biaya yang dikorbankan yang gak kita pilih berarti kalau misalnya yang bertindak nasional dia yang akan mempertimbangkan dari pilihan-pilihan yang dia punya jadi dari opsi A nih kita baca dia akan selalu memberi produk tuh belum tentunya kenapa karena dari opsi misalnya dia punya tingkat harganya beda-beda belum tentu dia pilih paling murah kenapa karena bisa aja dia mau cari yang harganya middle atau yang harganya yang gak rendah gak tinggi juga karena misalnya mempertimbangkan kualitas barangnya jadi bukan berarti harga paling murah akan dia selalu beli tapi dia membandingkan manfaat dan itu yang rasional ya opsi B dia akan menabung sebagian dari gaji bulanannya daripada menghabiskan semuanya belum tentu apakah dia kebutuhannya sudah mencukupi belum tentu kan gajinya dia bisa ditabung belum tentu dia rasional karena kalau misalnya dia maksa untuk menabung tapi dia harus gak makan gak bayar sekolah anaknya itu kan belum tentu opsi C dia yang benar itu adalah selalu membandingkan manfaat dan biaya dari setiap kegiatan yang dia akan pilih opsi D dia tidak akan menerima tawaran pekerjaan yang gajinya rendah belum tentu juga misalnya dia punya pertimbangan itu dia akan ambil gaji yang rendah tapi dia gaji yang rendahnya itu di kota yang biaya hidupnya murah misalnya kalau kita mengomongin gaji rendah di Jakarta dan di Jogja itu kan pasti gajinya bakal lebih rendah di Jogja tapi biaya hidupnya kan lebih murah juga di Jogja jadi dia mungkin akan mempertimbangkan ngambil gaji yang rendah juga atau misalnya dia orang Jakarta tapi dia ngambil gaji yang paling rendah itu karena dekat sama rumah dia kalau di Jakarta kan kalau makin jauh dia makin mahal kan biaya omkosnya misalnya dia ke pusat kota itu kan jadi ngeluarin ongkos yang lebih besar makanya dia ada kemungkinan untuk ngambil gaji yang rendah walaupun misalnya dekat sama rumahnya yang terakhir dia akan menjual kembali barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi bisa aja dia gak jual lagi bisa aja dia kasihin ke orang nah dari opsi A sampai A, B, D, dan E itu kita bisa lihat kalau ini tuh belum tentu kenapa belum tentu karena konsumen yang rasional dia akan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinannya gak mungkin dia cuman plek-plekan ngambil harga yang paling murah atau gajinya yang tinggi belum tentu karena banyak pertimbangan lainnya makanya yang rasional itu dia yang membandingkan manfaat dan biaya dari setiap kegiatannya gitu kita lanjut lagi ke nomor 8 nah nomor 8 ini akuntansi lagi cuman gak terlalu susah karena dia udah pasti penulisannya atau pencatatan AJP-nya disini dia bilang apabila jumlah estimasi penyusutan peralatan untuk periode Desember adalah sebesar 2 juta maka AJP untuk mencatat penyusutannya itu berapa eh itu gimana pencatatannya nah yaudah kita tinggal tau aja AJP itu gimana nulisnya ya sebenernya dihafalin sih kalau aku ya kalau misalnya AJP gak ada cara lain yang pasti harus dihafalin kalau gak gak bisa ngerjain gitu nah dari soal ini dia kan ngomongin tentang penyusutan nah penyusutan itu pencatatan AJP-nya beban itu ditarah di debit kredit itu adalah akun akumulasi penyusutan yaudah kita tinggal cek aja dari opsi A sampai opsi E mana yang paling tepat yang opsi A beban penyusutan di debit itu salah terus dia eh itu benar maksudnya tapi dia salah ya di akun peralatan yang ditaruh di kredit harus ya kalau misalnya AJP dari penyusutan itu bukan akun peralatannya yang dicatat tapi akumulasi jadi opsi A salah opsi B itu juga dia pakai akun peralatan di debitnya jadi salah dan di kreditnya nama akunnya udah benar beban penyusutan tapi harusnya bukan di kredit harusnya di debit jadi salah juga opsi C yang paling tepat debitnya beban kredit di akumulasi opsi D dia salahnya kebalik antara debit sama kreditnya tapi nama akunnya udah benar dan yang terakhir masih pakai peralatan juga akunnya itu salah tapi yang di kreditnya udah benar gitu jadi sebenarnya kalau AJP lebih ke sering latihan tapi kalau kalian nggak tahu ini kan simak ya kalau kalian nggak tahu nggak hafal menin di skip aja tapi kalau misalnya tahu ini poin plus banget karena nggak terlalu susah gitu ya tinggal dihafalin doang kita lanjut lagi ke nomor 9 nomor 9 ini mengenai permintaan sama penawaran lagi nih Kementerian Kesehatan mengumumkan adanya resiko besar terhadap kesehatan untuk mereka yang mengonsumsi daging ayam yaitu terkena flu burung hal ini menyebabkan jadi kita tahu ya kondisinya di sini itu adalah lagi ada flu burung flu burung berarti orang dihimbau untuk tidak mengonsumsi unggas yaitu salah satunya adalah daging ayam nah kalau misalnya kita lihat di sini yang berdampak itu sebenarnya konsumen atau produsen konsumen kan karena yang akan menghindari mengonsumsi daging ayam itu kan berarti konsumennya kan berarti konsumennya akan menurun berarti akan berdampak pada permintaannya bukan penawaran gitu karena dia tadi ngaruhnya ke konsumen kita tinggal lihat nih dari opsi A sampai opsi E kira-kira mana yang paling tepat opsi A kurva permintaan udah benar terhadap ayam akan bergeser ke kanan kalau misalnya permintaan gesernya ke kanan berarti konsumennya malah meningkat gitu salah kan karena kan dia tahu resikonya besar kalau mengonsumsi daging ayam makanya dia gak akan konsumsi daging ayam harusnya malah gesernya ke sebelah kiri jadi yang A salah ya opsi B permintaan ayam geser ke kiri tadi yang udah aku bilang ini benar karena konsumennya akan berkurang maka gesernya ke sebelah kiri opsi B benar opsi C permintaan terhadap ayam akan mengalami pergerakan beda ya pergerakan dengan pergeseran kalau misalnya pergerakan itu faktornya adalah karena perubahan harga ayamnya karena kan kita lagi ngomongin permintaan ayam berarti kalau misalnya ngomongin pergerakan ya faktornya adalah perubahan dari harga ayamnya misalnya harga ayamnya itu turun kalau misalnya harga ayamnya turun secara hukum permintaan itu kan bakal naik ya permintaannya karena kan harga turun kuantiti naik berarti dia akan bergerak ke sebelah kanan karena yang berubah itu tadi harga ayamnya tapi kan disini bukan harga yang berubah yang berubah itu adalah jumlah konsumennya karena tadi takut untuk mengonsumsi daging ayam makanya opsi C salah di kata-kata pergerakan opsi D opsi D kurva penawaran terhadap ayam akan bergeser ke kanan ini salah karena dia ngomongin penawaran harusnya permintaan opsi E pun salah karena dia ngomongin penawaran jadi yang paling tepat adalah yang B opsi A salahnya dia bilang ke kanan opsi C dia salah karena dia bilang pergerakan opsi D dan opsi E salah karena penawaran lanjut lagi ke nomor selanjutnya itu nomor 10 ini ngomongin tentang kebijakan moneter fiskal disini bilang pernyataan atasnya kebijaksanaan kebijaksanaan moneter adalah kebijakan pemerintah yang ditunjukkan yang ditunjukkan untuk mengatur pengeluaran pemerintah nah kita tinggal bisa bedain aja nih moneter sama fiskal kalau misalnya moneter itu adalah kebijakan atau kebijaksanaan dari bank sentral ingat ya kalau moneter itu dari bank sentral kalau yang dari pemerintah itu adalah kebijakan fiskal makanya pernyataan di atas ini salah karena dia bilangnya moneter itu pemerintah harusnya kalau pemerintah dia yang fiskal dalam bentuk mengatur APBN atau pengeluaran dari pemerintah jadi opsi atas adalah salah sama opsi penyataan penyataan bahwa kebijakan moneter dapat dijalankan dengan mengatur dan nah moneter ini kan tadi datangnya dari bank sentral bank sentral ini dia punya salah satu kebijakannya adalah mengatur atau mengubah tingkat cadangan minimum jadi opsi bawah benar tapi kalau misalnya kita mau tahu kebijakan lainnya itu ada banyak ada mengatur tingkat bunga terus juga pemberian kredit terus juga menjual atau membeli surat berharga negara itu salah satu salah satu salah tiga dari contoh kebijakan moneter salah satunya itu yang ada di pernyataan di bawah ini mengenai cadangan minimum bank-bank komersial jadi yang bawah benar yang atas salah jadi jawabannya adalah opsi B gitu lanjut lagi kita ke nomor 11 nah nomor 11 ini sebenarnya aku takut kurang tepat ya tapi sepengetahuan aku aja disini nah dia itu ngomongin tentang GDP nominal sama GDP real disini bilang pernyataan atasnya selain melakukan perhitungan GDP secara nominal pemerintah juga melakukan perhitungan GDP real berdasarkan tahun dasar tertentu nah sebenarnya bedanya apa nominal dan real ini balik lagi ini yang set pemahaman aku nominal itu adalah perhitungan GDP dalam periode tertentu misalnya 5 tahun misalnya 4 tahun misalnya 3 tahun nah kalau misalnya dalam periode waktu tertentu disitu ada kemungkinan perubahan tingkat inflasi gitu karena kan beda tahun ya jadi dia bisa ada faktor inflasinya tapi kalau yang GDP real dia itu yang hanya dihitungnya di tahun itu doang jadi misalnya 2020 ya 2020 aja 2021 ya 2021 aja nah kalau yang real dia itu nggak punya faktor inflasi jadi dia yang benar-benar real aja nggak ada faktor inflasinya gitu nah GDP real ini didapat dari GDP nominal dan digunakan berdasarkan tahun dasar tahun dasar ini digunakan untuk menghilangkan efek dari inflasi gitu bingung nggak tuh intinya GDP real itu dia yang nggak punya inflasi GDP nominal adalah yang punya inflasi nah GDP real ini dia berdasarkan tahun dasar untuk menghilangkan efek dari inflasi jadi penyiapan atas itu benar penyataan bahwa dengan mengetahui GDP real dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan tingkat inflasi nah ini juga benar karena GDP real ini kan tadi tanpa inflasi berarti ya benar dong kita bisa tahu pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan tingkat inflasinya jadi jawabannya itu adalah A kenapa A nggak B karena kita bisa baca nih mengapa pemerintah juga melakukan perhitungan GDP real berdasarkan tahun dasar karena kalau kita tahu GDP real kita bisa tahu pertumbuhan ekonomi tanpa faktor inflasi nah ini kan berhubungan ya yang bawah itu adalah alasan dari penyataan yang di atas jadi jawabannya adalah A saling bertumbuhan tapi ini tuh dari berbagai sumber kadang suka beda gitu ada yang bilang nominal itu pakai inflasi ada yang bilang juga nggak tapi se pengalaman aku nominal itu pakai inflasi real itu nggak pakai inflasi gitu karena dia pakai tahun dasar kita lanjut lagi ke nomor 12 12 ini ngomongin pasar persaingan sempurna dalam kondisi jangka panjang ditandai dengan tidak adanya lagi insentif bagi perusahaan lama untuk keluar dari pasar dan perusahaan baru untuk masuk maksudnya adalah di pasar persaingan sempurna jangka panjang itu laba ekonominya sama dengan nol maksudnya gimana dia itu bisa nggak untung sama sekali gitu atau bahkan bisa rugi juga makanya biasanya kalau jangka panjang di pasar persaingan sempurna itu orang akan keluar dari pasarnya gitu makanya ini yang atas benar yang bawah dalam jangka panjang semua input produksi sudah bersifat variable nah ini tuh benar juga kenapa? karena kan kita tahu ya biaya produksi itu ada yang fix atau yang tidak berubah yang tetap dan ada juga yang variable atau yang berubah gitu nah kalau misalnya jangka panjang itu kan misalnya biaya tetapnya itu gedung ya misalnya let's say gedung jangka panjang itu misalnya 3 tahun nah kalau misalnya dalam jangka panjang atau misalnya dalam 3 tahun si gedung ini tuh kita harus bayar lagi kan kita harus bayar gitu terus misalnya mesin mesinnya nanti jangka panjang rusak jadi kita harus beli lagi pada akhirnya semua yang fixed cost tadi akan bersifat variable atau kita akan bayar lagi gitu pada akhirnya kalau udah jangka panjang nah bisa disimpulkan bahwa fixed cost ini dalam jangka panjang akan berubah menjadi variable cost gitu semua biaya akan menjadi variable pada masa jangka panjang makanya benar tapi kenapa gak berhubungan karena yang bawah itu bukan hanya di pasar persaingan sempurna tapi seluruh pasar pasar apapun jangka panjangnya itu akan jadi variable cost semua gitu jadi jawaban yang paling cepat adalah yang opsi B benar-benar tapi tidak berhubungan karena bukan ngomongin pasar persaingan sempurna doang lanjut lagi 13 ini kalau gak salah udah pernah juga ada di 803 peningkatan reserve requirement ratio atau cadangan cash minimum dari bank sentral dapat menaikkan jumlah uang beredar nah disini kan dia ngomongin bank sentral ya jadi kita tahu kalau ini adalah kebijakan moneter kebijakan moneter ini ada dua sifat ada yang kontraktif maupun yang ekspansif kalau yang kontraktif dia yang berusaha untuk menurunkan jumlah uang beredar atau untuk mengatasi inflasi kalau yang ekspansif dia yang berusaha untuk menaikkan jumlah uang beredar atau mengatasi deflasi nah kalau misalnya cadangan cash minimumnya ditingkatkan itu adalah kontraktif jadi kalian ingat aja ya kalau misalnya meningkatkan cadangan cash meningkatkan suku bunga itu dia yang sifatnya kontraktif atau untuk menurunkan jumlah uang beredar makanya penyataan yang di atas salah karena harusnya kalau misalnya dilakukan peningkatan reserve requirement ratio harusnya dia menurunkan jumlah uang beredar kalau mau menaikkan jumlah uang beredar harusnya diturunin reserve requirement ratio jadi jawaban yang atas itu salah yang bawah dengan semakin besarnya reserve atau cadangan cash bank komersial yang harus disimpan di bank sentral kesempatan bank komersial untuk menyalurkan kreditnya akan turun nah ini juga benar karena kan tadi ya bank sentral itu mau nurunin jumlah uang beredar kalau misalnya bank sentral mau nurunin jumlah uang beredar kredit di masyarakat itu harus dihambat atau kesempatan bank komersial untuk menyalurkan kredit itu harus diturunin biar jumlah uang beredarnya turun makanya benar semakin besarnya reserve itu akan menurunkan kesempatan bank komersial memberikan kreditnya pada masyarakat jadi yang bawah benar yang tak salah yang bawah benar maka jawaban paling tepat adalah opsi B besarnya reserve akan menurunkan kesempatan untuk menyalurkan kredit itu akan menurunkan JUB nantinya kita lanjut lagi dua soal terakhir nih nomor 14 disini kayak studi kasus lagi ya jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan karena sebagian besar penduduk Indonesia mengonsumsi beras maka pernyataan yang mungkin benar di bawah ini adalah disini kita harus highlight ada kata-kata mungkin benar kalau misalnya mungkin benar berarti bukan berarti kalau opsi 1 benar itu akan selalu terjadi ini yang mungkin aja punya kemungkinan kita lihat dari opsi 1 sampai opsi 4 opsi 1 harga beras itu akan mengalami kenaikan karena permintaan berasnya meningkat mengikuti pertambahan jumlah penduduk nah di soal ini kan dia bilangnya jumlah penduduk itu meningkat kalau misalnya jumlah penduduknya meningkat maka kebutuhan untuk jumlah berasnya itu akan meningkat juga tapi penawarannya atau jumlah beras yang ada di pasar itu sama-sama aja nah kalau misalnya kebutuhannya lebih besar dari jumlah penawarannya itu kan akan menimbulkan kelangkaan beras nah kelangkaan beras ini akan menimbulkan harga berasnya meningkat makanya opsi 1 itu benar mungkin benar opsi 2 harga beras tidak meningkat terlalu tajam karena di saat yang sama impor beras beras murah itu mengalir deras nah tadi kan kebutuhannya itu lebih besar dibandingin penawaran atau hasil panennya itu tidak sebesar tidak bisa meng-cover kebutuhannya makanya mungkin dilakukan impor beras murah misalnya dari Thailand Thailand kan banyak juga ya kan namanya panen berasnya kita bisa impor ke Thailand misalnya nah kalau misalnya kita melakukan impor ke daerah lain itu harga berasnya tidak akan terlalu meningkat beda sama di opsi 1 kalau di opsi 1 dia akan mengalami peningkatan harganya karena langka tapi kalau misalnya dilakuin impor setidaknya tidak akan setinggi di opsi 1 peningkatan harganya opsi 2 benar opsi 3 harga beras tidak meningkat karena petani selalu mendapatkan subsidi pupuk nah ini juga benar kalau misalnya pemerintah melakukan subsidi pupuk itu bakal banyak petani yang melakukan penanaman beras jadinya tadi menjaga jumlah berasnya karena tidak terlalu langka juga opsi terakhir harga beras meningkat karena ketidak teraturan cuaca menyulitkan petani untuk memproduksi padi nah ini benar kenapa karena harga itu akan meningkat kalau misalnya tadi penawaran itu sedikit atau terjadi kelangkaan karena ketidak teraturan cuaca kalau misalnya terjadi ketidak teraturan cuaca tapi tadi meningkat itu akan meningkatkan harganya maka opsi 4 benar jadi dari opsi 1 sampai opsi 4 itu mungkin terjadi atau mungkin benar jawabannya adalah E kita lanjut lagi ke soal terakhir ini lumayan mudah nah disini iuran kepada negara yang merupakan kewajiban warga negara yang memperoleh balas jasa langsung nah dari opsi 1 sampai opsi 4 itu sebenarnya semuanya sama jenis dari iuran tapi yang mana yang bersifat langsung dan mana yang bersifat langsung maksudnya gimana kalau yang secara langsung itu yang bayar itu hanya yang melakukan misalnya aku melakukan kegiatan A kalau aku melakukan kegiatan A aku harus membayar iuran tersebut tidak melakukan itu ya Rai nggak usah bayar iuran itu karena dia yang langsung yang mendapat fasilitas dia yang bayar kalau dia nggak dapat fasilitas dia nggak akan bayar nah itu tinggal kita lihat aja ini kan carinya yang kecuali atau yang tidak langsung dari opsi 4 yang tidak langsung itu adalah opsi 4 opsi pajak karena opsi jasa tidak langsung semua orang tanpa terkecuali di Indonesia harus membayar pajak nah walaupun misalnya dia tidak mendapatkan fasilitasnya secara tidak langsung dia tetap harus bayar makanya pajak ini termasuk yang tidak langsung tapi kalau yang retribusi itu misalnya penggunaan fasilitas disini contohnya ada yang umum ada umum itu misalnya bayar parkir itu retribusi terus bisa juga jasa usaha kalau dia membangun toko atau perizinan misalnya dia mengadai acara di GOR misalnya itu butuh perizinan bayar retribusi berarti kan hanya pihak-pihak tertentu yang mendapatkan fasilitas yang harus bayar retribusi makanya dia yang balas jasanya langsung opsi dua sumbangan sumbangan ini sama juga tadi dia itu hanya untuk golongan tertentu misalnya kalau lagi ada pembangunan di satu wilayah berarti yang harus bayar sumbangan wilayah itu aja pengutan pun sama yang dipungut itu hanya yang mendapatkan fasilitasnya secara langsung jadi yang kecuali atau yang tidak langsung adalah yang opsi empat yang pajak anak tidak terkecuali semuanya harus bayar pajak disini ada pertanyaan kalau pengutan liar itu gimana kak nah kalau pengutan liar itu diluar dari iuran wajib karena sebenarnya kalau namanya dia liar berarti itu tanah kutip korupsi dia itu enggak harus dipungut harusnya dia enggak harus bayar tapi dia ditagih untuk membayar misalnya kayak freman itu kan termasuk pengutan liar itu enggak masuk ke negara dananya tapi masuknya ke dompet masing-masing kalau nomor 14 tadi jawabannya eh jawabannya terus tadi ada pertanyaan yang masuk juga kalau di pertanyaannya enggak ada kata mungkin isinya pada pernyataan satu aja ke apa gimana nah di nomor 14 ini enggak ada yang enggak ada kata mungkinnya karena ini kan studi kasus jadi di dalam pelajaran apapun mau misalnya pelajaran sosiologi ekonomi geografi sejarah sejarah mungkin udah pasti lah ya tapi kalau di ilmu pengetahuan itu enggak ada yang mungkin jadi kayak jika ini udah pasti kayak gini gitu di kasusnya nah itu tuh belum tentu makanya mungkin terjadi karena disini studi kasus bukan secara teoritis gitu jadi hampir enggak mungkin pertanyaannya enggak ada kata mungkin oke nomor 3 dari nomor 9 boleh minta tolong jelasin cara bedanya pergeseran sama pergerakan oke kalau misalnya perbedaan dari pergeseran sama pergerakan itu gampang banget bedanya gini aja kalau pergerakan dia itu harga faktornya itu adalah harga itu sendiri harga barang itu misalnya yang berubah itu harga pulpen maka akan mengalami pergerakan dalam permintaan pulpen itu yang pergerakan kalau yang pergeseran faktor lain selain harga barang itu sendiri misalnya misalnya selera misalnya harga barang penggantinya harga barang pelengkapnya itu termasuk pergeseran intinya kalau pergerakan udah pasti harga barang itu sendiri kalau yang berubah harga pulpen berarti dia akan menggerakkan kurva pulpen permintaan kalau pergeseran itu penggantinya misalnya harga pensil harga kalau pelengkapnya itu misalnya tip X atau kertas itu pergeseran izin bertanya tadi kalau GDPR memperhitungan inflasi setahu aku enggak kalau real itu dia yang ditahu itu aja jadi enggak ada faktor inflasi terus soal simak itu kalau salah jawabannya minus iya jadi kalau disimak itu penilaiannya benar ditambah satu eh benar ditambah empat salah dikurangi satu kalau boleh tolong jelasin tentang AJP jujur banyak banget karena tergantung sama ininya sama akun yang ditanyanya AJP apa jadi harus lihat soalnya terus tadi nomor tiga sama nomor lima oke nomor tiga nomor tiga itu tadi kan kalau misalnya mau ngomongin kemiringan kemiringan kurva tinggal kita lihat hukumnya kalau misalnya ngomongin kurva penawaran maka berbanding lurus atau positif harga penawarannya meningkat maka kuantiti penawarannya meningkat kalau ngomongin kemiringan kurva permintaan maka berbanding terbalik harga permintaan naik maka kuantiti permintaan turun jadi kemiringannya adalah positif tapi karena dia lihat dari biaya marginal juga jadi kita tinggal lihat dari rumus marginal cost atau MC nya MC itu rumusnya delta PC dibagi dengan delta Q nah delta Q itu kan kenaikan produksinya nah MC dengan delta Q ini berbanding terbalik karena yang delta Q posisinya itu sebagai pembagi maka harusnya berbanding terbalik antara MC dengan kenaikan produksi maka harusnya semakin kecil lanjut lagi ke tadi nomor 5 ya kalau nomor 5 ini udah rumus pasti jadi udah langsung aja M kali V sama dengan P kali T nah disini tinggal dilihat dari data di soal jumlah uang beredar sebesar 50 miliar itu adalah M kecepatan peredaran berarti dia V 20 kali jumlah barangnya itu adalah trade nya itu P berarti yang ditanya adalah harganya atau P tinggal kita pindah ruas P sama dengan M M kali V dibagi dengan P karena P pindah ruas ke sebelah kiri jadi pembagi maka P nya itu adalah 50 kali 20 dibagi dengan 40 yaitu 25 ribu terus kau boleh jelasin laba maksimal dari serial setiap pasar oke maka tadi aku baru browsing yang GDPR memperhitungkan inflasi nah iya makanya tadi tiap sumber itu kadang suka beda tapi kalau misalnya kita lihat dari pengertiannya GDPR itu kan di tahun itu aja pakai tahun dasar makanya dia menghilangkan faktor atau efek dari inflasi tapi kalau yang nominal karena dia bilangnya periode dalam periode waktu nanti dia pasti ada faktor inflasinya gitu jadi ya emang agak kurang jelas gitu ya ininya apa namanya tiap sumber terus oke aku jawab yang soal dulu ya nomor 12 nah nomor 12 ini dia ngomongin tidak ada lagi insentif dalam jangka panjang pasal persaingan sempurna nah pasal persaingan sempurna itu di jangka panjang dia labanya akan nol gitu laba ekonominya jadi dia bisa rugi eh enggak dia bisa enggak rugi dia bisa enggak untung jadi nol gitu dia enggak enggak untung enggak rugi makanya biasanya kalau jangka panjang itu pasal-pasar yang sempurna akan keluar dari pasarnya misalnya dia ganti jualan gitu nah terus yang di bawah dalam jangka panjang semua input produksi akan menjadi variable karena tadi semua biaya yang fix kayak misalnya mesin terus juga gedung tanah gitu itu lama-kelamaan akan menjadi fixed cost kalau di jangka panjang karena misalnya tadi mesinnya rusak atau misalnya gedungnya harus bayar sewa lagi jadi jangka panjang dia akan berubah menjadi variable cost atau semua biaya itu akan menjadi variable cost lagi gitu ada pertanyaan ada pertanyaan lagi enggak yang soal ini kalau misalnya enggak ada pertanyaan lagi nanti boleh diisi survei apa namanya feedback dari kelas hari ini dari teman-teman bersinar boleh tolong dikirimin aja ininya apa namanya linknya di chat terus juga nanti kalian bisa chat pembahasannya ada di bio-nya bersinar dan video recording-nya bakal ada di youtube bersinar juga buat teman-teman yang bisa antem boleh banget antem buat kita dokumentasi hari ini minggu depan kita bakal belajar 805 2010 jadi jangan lupa buat dikerjain dulu biar enggak terlalu kaget gitu ya pas nonton pembahasan nah itu tuh udah ada link feedback ya jangan lupa diisi ya itu berpengaruh banget buat bersinar ke depannya yang yang